Hampir saat Timnas Indonesia U17 dipastikan gagal ke Piala Asia U17 2023 usai kalah telak 1-5 di laga terakhir Grup B saat menghadapi Malaysia. Hasil ini membuat Indonesia berada di peringkat ke-7 kelas main tim-tim peringkat 2 terbaik hingga dipastikan tersingkir. Timnas Indonesia U17 kalah telak 1-5 dari Malaysia U17 di laga terakhir Grup B dalam laga yang berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, hari Minggu. Hasil ini membuat Indonesia mengumpulkan 9 angka dengan rekor gol minus 3. Hasil ini membuat tim Indonesia kalah selisih gol dari Laos meski mengumpulkan nilai sama 9. Pelatih Kepala Timnas Indonesia U17 Bima Sakti pun meminta maaf kepada seluruh pecinta sepak bola Indonesia atas hasil kurang memuaskan ini. Saya menyampaikan mohon maaf kepada semua entitas sepak bola di seluruh Indonesia atas hasil yang tidak memuaskan ini. Dan memang kita kecewa, sedih, itu pasti. Nanti saya sudah menyampaikan ke pemain, ambil pembelajaran, ambil pengalaman ini untuk mereka ke depan karena karir mereka masih panjang. Dan ini menjadi tanggung jawab saya sebagai pelatih. Semua memang kesalahan dari tim pelatih, bukan kesalahan pemain. Bima pun menambahkan para pemain akan segera dipulangkan ke klub mereka masing-masing. Bima berharap para pemain tidak larut dalam kesedihan dan bisa segera bangkit berjuang untuk klub tempat mereka bernaung. Sebanyak 16 negara sudah dipastikan lolos keputaran final Piala Asia U17 2023. Terdapat 4 perwakilan Asia Tenggara pada kejuaraan ini. Yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Laos. Belum diketahui di mana putaran final akan digelar setelah Bahrain menyatakan mundur sebagai tuan rumah.